dia juga meningkatkan kemampuan finishing saya ketika saya tiba di Dortmund buah jatuh tak jauh dari pohonnya mungkin kata-kata yang tepat disandingkan bagi anak kelahiran 21 Agustus 1988 bernama lengkap Robert Lewandowski Lewi begitu orang-orang menyapa akrab dirinya ia dilahirkan di ibu kota Polandia yaitu kota Warsama oleh pasangan Christoph Lewandowski dan Iwona Lewandowska Lewi seolah sudah digariskan untuk menjadi seorang pemain sepak bola top dunia kelak bukan tanpa alasan karena keluarganya memiliki darah kental seorang atlet ibunya merupakan atlet pemain bola voli di lija utama kota tempat Lewi dilahirkan sedangkan ayahnya merupakan pemain profesional sepak bola di kota Warsama tidak mencengangkan jika bebet bobotnya dalam urusan sepak bola sudah terlihat sedari Lewi kecil di usianya yang ke sembilan tahun tanpa ragu ayahnya mengirimnya ke Akademi Sepak Bola Partisan Nesmi disana ia tumbuh banyak belajar bagaimana mengelola si kulit kundar hingga petualangan pertamanya resmi ia pijakan kepada klub junior Delta Warsaw pada tahun 1997 sampai tahun 2005 cita-cita ayah Lewi yang ingin melihat putranya tumbuh menjadi pemain bola hebat harus kandas selesai terdengar kabar bahwa sang ayah meninggal dunia pada tahun 2005 di usianya yang masih sangat muda yaitu 17 tahun Lewi harus membantu meringankan beban keluarga sepak bola dengan mencari kehidupan dari sepak bola menjadi pemain utama tentu menjadi hal wajib bagi Lewi guna menunjukkan performanya di atas lapangan pada tahun 2006 resmi ia berkostum Regia Warsaw disini ia terus berjuang menunjukkan bakatnya sejumlah usaha telah ia lakukan hingga dalam sebuah pertandingan ia harus terjatuh dan mengalami cedera beruntung pada saat itu Ibunda Lewi berhasil menyelamatkan Lewi yang sudah drop dan putus asa akan sepak bola dirinya bangkit dan pulih dari cedera lalu perlahan ia mulai mencetak banyak gol untuk timnya yang berada di kasta ketiga Liga Polandia namanya menjadi sorotan usai membantu timnya promosi ke kasta pertama Liga Polandia tercatat sebelum melalang Buwana ke Liga Top Eropa Lewi menorekkan 36 gol dari 59 pertandingan untuk klub Ving Prusko seolah berputar 180 derajat Lewandowski yang dulu dianggap hina pada tahun 2010 menjadi rebutan beberapa klub papan tengah Eropa Blackburn Lovers menjadi yang terdepan ketika itu konfirmasi secara lisan pun bisa dikatakan sudah terjadi namun alam berkata lain pada 17 April 2010 Lewandowski diagendakan untuk menyaksikan pertandingan Blackburn Lovers di Inggris sekaligus bertemu dengan petinggi klub guna mencapai kata sepakat tapi kabar buruk yang menjadi kabar baik bagi Lewandowski terdengar ketika itu gunung di Islandia meletus dan menyebarkan abu vulkanik ke penjuru Eropa khususnya Eropa bagian utara sehingga menyebabkan seluruh penerbangan Eropa utara dibatalkan termasuk penerbangan menuju Inggris walhasil Lewi gagal menuju Blackburn ketika itu agar Lewandowski mengungkapkan dia menerima undangan Blackburn namun karena semua penerbangan dihentikan dia tak bisa datang ketika kepindahannya menuju Blackburn gagal manajemen Borussia Dortmund seolah mengendus peluang ini lalu melakukan pendekatan dengan Lewi setelah melakukan lobby-lobbyan yang cukup panjang resmi sudah pada tahun 2010 Robert Lewandowski mengadu nasib di Nubik Panzer dengan memperkuat Borussia Dortmund di klub ini Lewi terus berkembang dengan arahan pelatih yang bisa dikatakan cukup tepat Jurgen Klopp seolah menyula pemain ini menjadi predator ulung di kotak penalti lawan Lewi mengungkapkan bahwa Jurgen Klopp sangat membantu dirinya dalam tubuh kembang karirnya ia banyak belajar dari sosok pelatih asal German tersebut terutama tentang bagaimana cara melakukan finishing dan pressing dia juga meningkatkan kemampuan finishing saya ketika saya tiba di Dortmund kemampuan saya tidak terlalu bagus dia lalu mengatakan pada saya untuk meningkatkannya dia menunjukkan apa yang harus saya lakukan mengungkap Lewi Klopp dan Lewandowski membangun kemitraan yang cukup solid 4 gelar telah Lewi sumbangkan untuk tim dengan ciri khas berwarna kuning ini ditambah torehan golnya yang tidak bisa dibilang biasa-biasa saja tercatat 103 gol telah ia sumbangkan untuk Borussia Dortmund seperti yang sering terdengar di lini masa semua akan bayan pada waktunya pattern tersebut seolah terjadi juga kepada Robert Lewandowski sudah menjadi langganan Bayer membajak pemain-pemain Dortmund untuk memperkuat kedalaman skuad mereka nama-nama seperti Mario Godze, Lewandowski, dan Matt Hamels menjadi beberapa contohnya banyak alasan mengapa Bayer Munchen melakukan ini yang pertama seperti finansial yang kuat Bayer Munchen bisa menjadi tim yang superior di Jerman bahkan Eropa bukan hanya karena faktor teknis seperti kehadiran latih maupun strategi tetapi hal fundamental lainnya seperti keuangan juga menjadi salah satu pilar penting kesuksesan tim yang berjuluk The Bavarian ini bukan tanpa alasan dengan keuangan yang kuat mereka meminta para pemain Dortmund yang bertalenta dan terbiasa menjadi pemain di Bundesliga untuk hengkang menuju Alliance Arena yang kedua melemahkan tim lawan ada seorang filosofis yang merasakan jika anda ingin melawan sebuah tim caranya bukan hanya dengan memperkuat tim anda tetapi dengan cara melemahkan tim lawan banyak spekulasi yang mengatakan bahwa salah satu tujuan Bayer membeli pemain Dortmund adalah untuk melemahkan rivalnya bahkan ekspresiden Bayer sempat berkomentar bahwa Dortmund merupakan supermarket pemain bagi Bayer tapi dibalik semua drama antara Dortmund dan Bayer performa Leondoski terus menanjak kerang golnya selalu deras dari musim ke musim bersama Bayer ia menjadi pemain yang vital di ujung tombak Bavarian kurang lebih sudah 116 gol ia persembahkan untuk Bayer Munchen bersama Munchen ia telah memperoleh semuanya mulai dari trofi Bundesliga juara Piala DFB Piala Super DFL dan yang terakhir tentu trofi Champions League musim 2019-2020 Leondoski yang lahir di negara Polandia sempat mengakui agak sulit menemukan role model sosok pemain bintang asal Polandia hingga Lewi pun mulai memperluas pengetahuan sepak bolanya sampai menemukan sosok-sosok luar biasa seperti Roberto Baggio, Delfiero, hingga Thierry Ongri tentang Ongri Lewi mengatakan dia luar biasa itu bukan cuma bagaimana dia mencetak gol tapi juga apa yang dia lakukan buat tim ketika dia masih di Arsenal aku mengingat betapa mudahnya ia mencetak gol dari berbagai situasi dia bisa mencetak gol dari sisi kiri ke sudut jauh dengan kaki kanannya itu amat mudah buatnya aku ingin mencetak banyak gol juga dan aku bisa belajar dari Ongri meski sulit menemukan role model ketika muda di persepak bolaan Polandia Lewi tak patah arang guna terus belajar dan berjuang berprestasi serta membanggakan negara kelahirannya dan yang terakhir Lewi berpesan untuk kita jangan pernah berhenti bermimpi jangan pernah menyerah ketika kamu gagal bekerja keraslah untuk mewujudkan keinginanmu itu semua murni objek gue mana orangnya lo? tolong bantu gue jawab di komen mari berdiskusi